Kepolisian Rezot Bondowoso bergerak cepat untuk mengungkap kasus pembunuhan driver ojek online di rumah kontraknya di Jalan Kolonal Sugiono RT10 RW2 Kelurahan Kademangan, Kecamatan atau Kabupaten Bondowoso. Bahkan hanya dalam waktu kurang 24 jam, tim Polres Bondowoso berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan Maharsuya Yusi Widikdia alias Yusi Warga Desa Sumber Kalok, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso tersebut. Pelaku pembunuhan diketahui berinisial-inisial B.A. Warga Desa atau Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Insiden pembunuhan yang menggemparkan warga Bondowoso diduga korban memergoki istrinya saat bersama pelaku di dalam rumah kontrakannya. Kapolres Bondowoso, AKBP Wimboko mengatakan pada hari Rabu 30 November 2022 sekitar jam 14.30 WIB, Pihaknya telah menerima laporan terjadinya pembunuhan di Jalan Kolonal Sugiono, Kecamatan atau Kabupaten Bondowoso. Menurutnya, kejadian itu bermula berawal tersangka biha mendatangi rumah kontrakan korban untuk menemui istrinya korban yang dipacarinya. Tersangka mengaku sudah lama berselingkuh dengan istri korban, ujar AKBP Wimboko saat pres rilis kepada sejumlah wartawan di Mapolres, Situbundo, Kamis. Namun, lanjut Kapolres, korban Yusi tiba-tiba pulang ke rumahnya dan memergoki keduanya istri dan pelaku, Red berada di dalam kamarnya. Melihat istrinya bersama pelaku, korban naik pitam dan marah-marah hingga terjadi percekcokan dan pemukulan antara korban dengan pelaku. Waktu pelaku mengambil pisau di dalam tasnya dan ditusukan ke arah tubuh korban Yusi, jelasnya, akibat hunusan senjata tajam pelaku, korban Yusi hingga tersungkur di dalam kamar mandi yang ada di bagian belakang rumahnya. Dari hasil otopsi ditemukan ada sebanyak tujuh luka tusukan di dada dan perut, ungkapnya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, kata AKBP Wimboko, pihaknya telah mengamankan sejumlah alat bukti di lokasi kejadian perkara. Di antaranya, halem, handphone, motor, sandal serta baju korban, barang bukti yang kita amankan sebanyak tujuh belas buah, tukasnya. Akibat perbuatan, lanjut Kapolres Bondawoso, pihaknya akan menjerat pelaku dengan Pasal 340 Subsider Pasal 338 Subsider Pasal 351 Ayat 3 KUHP. Ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara dan selama-lamanya 20 tahun, tegasnya. Selian itu, pihaknya masih akan melakukan penyelidikan adanya dugaan keterkaitan pihak tertentu dalam kasus pembunuhan tersebut. Kami mohon doanya agar bisa menuntaskan persoalan ini sehingga kita benar menegakkan hukum seadil-adilnya, kata AKBP Wimboko. Untuk membuktikan pembunuhan berencana atau tidak, kata AKBP Wimboko, pihaknya masih akan membuktikannya. Makanya pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan itu tersangka dijerat dengan Pasal 340 KUHP. Nanti istri korban juga akan kita pereksa untuk dimintai keterangannya kembali, karena kami ingin mengetahui rangkai faktanya seperti apa, hungkasnya. Terima kasih.